Youtuber dengan 31,7 juta subscriber, yakni iShowSpeed, baru saja berkunjung ke Indonesia. Hal itu banyak mencuri perhatian publik termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno. Seperti diketahui, Speed mengekspos kegiatan serunya saat berkunjung di beberapa kota di Indonesia serta belajar budaya lokal. Hal tersebut membuat Sandiaga Uno memuji Speed yang membuat Reza Arab protes. Kedatangan iShowSpeed juga membuat Sandiaga Uno memberikan pujian kepada YouTuber ternama yang juga seolah memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional. Dari makan nasi padang pakai cara pocak sampai keciduk heboh ikutan tari kecak, asiknya el kecepatan main di Indonesia aja bikin pengen ikutan, tulis Sandiaga Uno beberapa waktu lalu. Namun pujian tersebut membuat YouTuber Reza Arab yang menjadi pemandu Tour Speed di Indonesia dan mengurus segala kebutuhan Speed di sini pun seolah merasa kesal dan mempertanyakan kenapa sang menteri baru muncul usai iShowSpeed. Sukses mencuri perhatian publik. Kemana saja pak, saya urus semua sendiri pakai koneksi, relasi, dan finansial saya yang saya punya yang tidak mungkin sebesar kemen parekraf. Kenapa baru muncul pas semua udah terjadi dan selesai lalu merasa bangga akan hal tersebut pak? Saya gak butuh kredit tapi kalian kemana saja, tulis Reza Arab. Mengetahui sindiran Reza Arab tersebut dalam akun Instagram undercover.id terlihat Sandiaga Uno langsung memberikan respon. Ia meluruskan bahwa unggahan itu merupakan sebuah bentuk apresiasi dan terima kasih karena sudah membantu memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Sandiaga Uno bahkan juga menyampaikan permintaan maafnya. Hai Mas Reza, sama sekali tidak ada niatan mengeklaim dan tidak ada sama sekali dalam postingan tersebut yang menyatakan bahwa itu adalah kerja kami, tulis Sandiaga Uno. Justru kami mau mengapresiasi karena telah membantu memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia, kepada jutaan penonton IsoSpeak. Jika kurang berkenan dengan postingan tersebut kami mohon maaf, pungkasnya. Melihat unggahan itu warganet pun membenziri dengan berbagai respon positif terhadap Sandiaga Uno. Langkah banget ini diindu, respek Mas Menteri ajarin main komen info juga buat minta maaf Mas, cuit warganet. Langkah banget Menteri minta maaf ajarin tuh wakil presiden terpilih supaya minta maaf dengan akun lamanya. Ibu yang lainnya, udah minta maaf dan klarifikasi pasti masih ada salahnya, gak percaya lihat ada di kolom komentar, ungkap yang lain. Kok ada oknu Menteri minta maaf, bukannya Menteri itu harusnya cari kambing hitam ya, ujar warganet yang lainnya.